Kenapa di bumi itu terang, tapi di luar angkasa itu gelap? Seperti yang kita tahu, bintang itu kan banyak ya di luar angkasa. Tapi kenapa luar angkasa itu gelap ya? Kenapa banyak sekali cahaya yang ada di bumi, tapi ketika kita ke luar angkasa, cahaya itu hampir nggak ada dan gelap gulita. Apakah matahari itu seperti senter yang hanya menyendari bumi aja dan tidak menyendari benda di luar angkasa yang lain? Matahari kita juga menyendari bulan sih, karena itu kita bisa melihat bulan. Tapi langit di bulan itu tetap gelap juga? Nah jawaban singkatnya, karena keunikan dari atmosfer bumi. Karena atmosfer kita terdiri dari debu, gas, air, dan lain-lain yang menjadi seperti cermin dan memantulkan cahaya matahari. Ketika matahari mengenai partikel ini, cahaya akan membaur dan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Karena itu pun, kita bisa melihat langit yang biru dan melihat sunset dan sunrise yang indah banget. Nah, kalau misalnya kamu tinggal di bulan, bulan tuh nggak kayak di bumi yang mempunyai langit biru. Api, langitnya gelap. Karena bulan tidak memiliki atmosfer. Jadi, kamu akan tetap bisa melihat bintang walaupun matahari lagi bersinar, alias siang hari. Nah, hal ini juga berlaku di luar angkasa. Walaupun luar angkasa dipenuhi oleh berbagai macam gas, tapi tetap tidak ada atmosfer dengan molekul untuk merefleksikan cahaya. Ya, gampangnya luar angkasa itu kosong. Itulah kenapa walaupun matahari bersinar terang, luar angkasa tetap terlihat hitam dan gelap. Cahayanya ada, tapi karena nggak ada objek yang memantulkan, jadi kita nggak bisa melihat keberadaan cahaya itu. Nah, kalau andaikan atmosfer di bumi hilang, pemandangan langit kita ya, seperti di bulan, hitam dan gelap juga. Walaupun sedang menghadap matahari. Ya, tapi kalau atmosfer kita hilang, bukan masalah gelap doang sih. Masalahnya banyak. Tapi, matahari itu bukan satu-satunya bintang atau sumber cahaya yang ada di alam semesta ini kan? Karena yang kita ketahui, bintang itu sangat amat banyak, tak terhingga, dan terus bertambah. Tetapi, jumlah bintang yang tidak terhingga itu ternyata tidak cukup untuk menerangi bumi di malam hari. Langit menjadi gelap karena bintang-bintang di alam semesta itu terbatas. Jadi, kenapa ilmuwan bisa memperkirakan usia matahari atau fase-fase yang akan dilewati itu? Karena telah mengamati banyaknya bintang dengan segala fasenya. Usia 15 miliar tahun itu, angka yang gila banget buat kita manusia. Tapi ternyata, secara usia kosmik, hmm, ini masih muda lho. Nah, berkat teleskop canggih buatan manusia saat ini, kita dapat mengetahui kalau cahaya membutuhkan miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Atau bahkan, cahaya yang kita lihat saat ini dari bintang yang sudah mati. Siapa tahu kan? Nah, banyaknya bintang yang ada di langit malam kita karena mereka sangat jauh dan sangat tua. Bahkan ketika kita melihatnya, kita nggak nyangka kalau jaraknya sejauh miliaran tahun cahaya. Nggak banyak cahaya dari bintang-bintang yang jauh itu untuk dapat sampai ke bumi. Tapi bagaimana dengan bintang terdekat dari tata surya kita, yaitu bintang Alpha Centauri? Kalau dibandingkan dengan bintang yang lain, bintang ini bisa dibilang sangat dekat dengan tata surya kita karena hanya berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Walaupun bintang ini terdekat, kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang juga sih. Ya, kita harus melihatnya dengan teleskop. Ditambah, ukurannya itu 7 kali lebih kecil dibandingkan matahari kita. Dan hanya menghasilkan satu kesan cahaya, dari cahaya yang dihasilkan oleh matahari kita lho, ditambah lagi dengan jarak 4 tahun cahaya itu, yaitu sekitar 40 triliun kilometer. Perbandingannya dengan matahari kita yang lebih besar, yaitu hanya berjarak 149 juta kilometer dari bumi. Ya, intinya matahari kita lebih besar dan lebih dekat. Memang di luar sana banyak bintang yang lebih besar dan lebih terang dibandingkan matahari kita. Tapi sangat jauh jaraknya dari bumi. Ya, tapi masa sih dari banyaknya bintang yang ada di alam semesta ini, nggak memberikan sedikit pun cahaya ke bumi? Ya, sebenarnya ada, tapi sangat sedikit. Ya, bayangin aja, kamu disinari oleh korek api yang kecil-kecil, tapi di dekat kamu ada lampu sorot yang sangat besar. Yang otomatis, kamu akan kesilauan dari cahaya yang sangat besar dan dekat ini. Dan kamu nggak akan nyadar cahaya kecil dari korek-korek yang jaraknya jauh dari kamu. Ditambah, luar angkasa itu bukan kosong gitu aja sebenarnya, tapi ada banyak sekali gas-gas yang berbentuk awan yang juga menghambat cahaya dari bintang yang sangat jauh. Karena itu, manusia tidak bisa dengan mudah melihatnya begitu saja. Kita memerlukan alat spesial untuk melihat dan mengamati objek-objek di luar angkasa, termasuk bintang, planet-planet, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ilmu pengetahuan seru berikutnya.